Pemurus Golkar Kubu Abrizal Bakri atau Ical Takrela Kubu Agung Laksono melakukan perombakan terhadap praksi Partai Berlambang Beringin ini. Selasa 31 Maret 2015, Kubu Ical menghadap pimpinan DPR dengan membawa surat keputusan makamah partai. Mereka menjadikan surat itu sebagai bukti kepengurusan partai yang sah. Karena penjelasan surat kami sebelumnya mengatakan bahwa putusan makamah partai Golkar tidak memenangkan salah satu pihak. Nah lalu apa dasarnya? Sekarang kami berikan dasarnya, surat kami yang terdahulu itu ada penjelasan tertulis dari Ketua Makamah Partai Golkar Prof. Dr. Muladi. Konflik internal Golkar terjadi setelah digelar dua munas yang berbeda. Ical menjadi Ketua Umum versi Munas Bali, adapun Agung Laksono menjadi Ketua Umum Munas Jakarta. Terakhir, Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Agung Laksono berdasarkan keputusan makamah partai. Konflik pun bertambah pelik saat kedua kubu berhubut ruang fraksi di DPR dan sejumlah kader saling beradu laporan ke polisi.